Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel suka ternak 12 Pada saat kita berpikir untuk beternak entok Hal yang biasanya kita utamakan adalah Bagaimana kita menyiapkan kandang untuk entok-entok kita Dan apakah bahan yang akan kita gunakan untuk membuat kandang entok Yang menurut kita itu awet Bisa bertahan sampai beberapa tahun Kemudian harganya itu cukup murah Nah untuk kesempatan kali ini Kami dari channel suka ternak 12 Akan sharing bagaimana perjalanan dari peternakan kami Yang dulu menggunakan kandang dengan bahan bambu Kemudian untuk sekarang ini kami telah mengubahnya Menggunakan bakar kandang dari jaring Nah kemudian nanti akan kami coba jelaskan Untuk masing-masing keunggulan dari bahan bakar kandang Yang pernah kami gunakan Diantaranya yaitu bakar kandang dari bambu Dan juga bakar kandang dari jaring Baiklah langsung saja kita mulai Membahas bakar kandang dari bambu Keunggulan dan kekurangannya Kalau kita punya pohon bambu sendiri Maka itu akan menjadi keunggulan Ataupun kelebihan yang bisa kita dapatkan Karena kita bisa menghemat Biaya pembuatan bakar kandang Karena kita sudah mempunyai pohon bambu Namun apabila kita tidak mempunyai pohon bambu Maka kita harus membelinya Dengan harga sekitar 10.000 rupiah Per batangnya teman-teman Kemudian untuk memenuhi kebutuhan dari lahan Kalau di tempat saya ini Sekitar 10 meter persegi Maka untuk batang bambu yang dibutuhkan Itu sekitar 40 batang pohon bambu Kalau harganya 1 batangnya 10.000 Maka kita memerlukan biaya sekitar 400.000 Teman-teman Itu juga belum termasuk biaya yang lain Teman-teman Seperti biaya untuk membeli paku Kemudian biaya untuk pengerjaan pemasangannya Sekitar memerlukan waktu 3 hari teman-teman Nah kemudian kenapa kita membutuhkan Begitu banyak bahan Untuk membuat bakar kandang Karena di tempat kami Biasanya untuk tinggi bakar kandang itu Hampir sekitar 3 meter teman-teman Supaya lebih aman Tidak ada hewan yang dari luar bisa masuk ke dalam Ataupun entok kita yang di dalam Tidak bisa terbang ke luar kandang Hal yang berikutnya yang perlu kita ingat Bahwa untuk bahan material ini Berbahan dasar dari bambu Biasanya menurut pengalaman kami Kalau sudah sekitar 1 tahun Maka harus diadakan renovasi bakar kandang Karena untuk ketahanan bambu itu juga Memang tidak terlalu lama teman-teman Jadi kalau terkena sinar matahari Ataupun selalu terkena hujan Maka akan sempat rapuh Untuk yang berikutnya Kita bahas tentang bakar kandang Yang terbuat dari jaring teman-teman Jadi jaring ini Sudah dijual bebas di toko-toko peternakan Kalau untuk harganya itu Per meternya sekitar 4.000 rupiah teman-teman Kalau di kandang kami Yang luas sekitar 10 meter persegi Kita membutuhkan sekitar 80 meter Untuk jaring tersebut Kalau kita kalikan dengan harganya Maka kita membutuhkan sekitar 320.000 rupiah teman-teman Jadi untuk biaya Akan lebih murah Dibandingkan kita menggunakan Bahan dasar bambu teman-teman Kemudian untuk Pemasangannya Kita Akan dimudahkan lagi Kita bisa pasang sendiri Dan waktunya itu Cukup singkat Nah kemudian Kalau di tempat kami ini Pagar dari jaring ini Kita menggunakan tiang Tiang tersebut itu adalah Pohon yang hidup teman-teman Jadi akan lebih awet Tiang dengan pohon yang hidup Maka akan bertahan Selama bertahun-tahun Yang penting pohonnya hidup Tiangnya akan Tetap kokoh Kemudian untuk Segi keawetannya Kalau kita menggunakan Pagar dari jaring ini Setelah kami memakai Kurang lebih Sekitar satu tahun Terlihat masih bagus Teman-teman Belum ada jaring yang rapuh Ataupun Jaring yang sopek Ataupun putus Jadi menurut kami Pagar kandang entok Menggunakan jaring ini Hemat biaya Keawetannya juga Cukup terjamin Teman-teman Jadi ini sesuai dengan Pengalaman kami Yaitu dulu Setahun pertama kami Peternak entok Kami menggunakan Kandang yang Dibuat dari Pohon bambu Dan untuk Segi keamanannya Untuk entok-entok kita Itu kurang bagus Karena entok-entok kita Itu bisa tercepit Di antara Susunan bambu Yang kita buat Untuk Pakar Kemudian pada saat Kita Sudah Sekitar Dua tahun Peternak entok Kita mengganti Pakar kandang Dengan menggunakan Jaring Jadi setahun pertama Kita menggunakan Bambu Kemudian setahun berikutnya Kita menggunakan Jaring Dan pada saat Sekarang ini Kami merasakan Lebih nyaman Karena entok-entok Di kandang Entok kami ini Lebih aman Dan pagar kandangnya Juga Lebih tahan lama Teman-teman Jadi seperti itulah Teman-teman Untuk masalah Pakar kandang Yang Memang Baik untuk entok Itu semua Sesuai dengan Apa yang sudah Kami alami Baiklah Cukup sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga Pembahasan kali ini Bermanfaat Apabila ada salah-salah kata Mohon maaf Yang Sebesar-besarnya Tetap semangat Salam peternak entok Salam sukses Untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton